Oke baik semuanya kita lanjutkan di part kedua ini Nomor 11 ini adalah soal tentang tekanan zat padat Nah kita lihat disini ada 2 buah box, box R dan box S Ingat bahwa prinsip pada tekanan zat padat itu adalah Menggunakan konsep gaya dan juga luas permukaan Nah luas permukaan bidang tekan Jadi disini adalah gaya Gaya ini bisa 2 ya, bisa gaya tekan Terhadap suatu gaya yang dikenai oleh suatu benda Atau juga gaya berat Gaya berat berarti nanti dipengalui gravitasi A ini adalah luas permukaan bidang tekan Luas bidang tekan Jadi kalau misalkan yang ditekan adalah sebuah lantai Maka dia yang berhubungan dengan lantai Kalau yang ditekan nanti bagian samping ya samping Tergantung nanti kondisinya Kalau di gambar ini luas bidang tekannya berarti yang bawah Yang R ini berarti luasnya adalah 40 x 40 cm persegi Yang S ini adalah 40 x 25 cm persegi Tentu saja luas dari A dari R itu lebih besar dibandingkan luas dari S Kotak R dan kotak S memberikan tekanan pada lantai yang berbeda terhadap meja Prediksi yang tepat Jadi kita memprediksi ya Kita cocokkan satu-satu Nah tren soal zaman sekarang itu bukan tren soal yang langsung ketemu jawabannya pada opsi Tetapi ada beberapa soal yang memang harus mencocokkan jawabannya Baik itu bentuknya pilihan ganda kompleks Ataupun bentuknya mencocokkan jawaban satu-satu Kalau seperti ini mau tidak mau kita harus mencocokkan satu-satu A jika masa R lebih besar dari masa S Maka R selalu memiliki tekanan lebih besar dibandingkan S Oke Jika masa R lebih besar Maka S dari masa S Maka R selalu memiliki tekanan Tidak mesti ya Tidak mesti Karena ketika masa R lebih besar Karena luas permukaannya lebih besar Ingat A besar Luas itu berbanding terbalik dengan tekanan Ketika A besar berarti P nya kecil Tapi Jika F besar Maka P nya juga ikutan besar Karena sebanding Nah disini Masa R lebih besar dari masa S Maka selalu Nah selalu ini salah ya Memberikan tekanan lebih besar Jadi tidak boleh ada kata selalu disitu Jadi Masa besar belum tentu tekanannya lebih besar dari S Karena luas permukaannya dia besar juga Yang B Jika R dan S mempunyai masa sama Nah berarti masa sama ini Kita abaikan F nya Maka S memberikan tekanan lebih besar Oke Benar ya Karena jika masanya sama Maka kita hanya mempertimbangkan A nya saja Nah A R lebih besar dari A S Sehingga Ketika A besar tekanannya kecil Berarti tekanan dari S Lebih besar daripada Ini Tekanan yang S itu lebih besar daripada tekanan yang R Betul ya Karena apa Karena tadi Karena A R lebih besar daripada A S C Jika luas alas S lebih kecil Luas alas S Benar Sehingga S memberikan tekanan lebih besar Berapapun masanya Salah ya Bisa jadi Kalau misalkan R ini Masanya berkali-kali lipat Itu akan bisa Dalam suatu kondisi tertentu Dia akan memiliki tekanan yang lebih besar Tergantung masanya Tapi tidak selalu Oke D Jika masa R sama dengan masa S Maka R akan memberikan salah ya Jelas salah Karena luasnya lebih besar Dan jawabannya adalah yang B Selanjutnya nomor 12 Disini Ada sebuah ilustrasi Tentang orang yang sedang bermainin ayunan Di atas pohon yang sampingnya jurang Begitu ya Kalau kita membayangkan Kalau kalian berwisata di tempat seperti ini Pasti akan Memicu adrenalin gitu ya Nah ini hubungannya dengan getaran Materi tentang getaran Jadi Kita lihat ada 4 aspek disini Pertimbangan yang sesuai dengan konsep getaran Jadi ada beberapa konsep getaran Bahwa Ini ibaratnya kita bandul ya Ibaratnya sebuah bandul Bandul itu ada posisi setimbang Ada titik setimbang Dimana Posisi dia tidak dalam digerakkan Ada juga posisi saat dia menyimpang Pakai titik-titik aja Ini ada posisi saat menyimpang Ke kanan maupun ke kiri Nah Oke Disini yang pertama adalah sudut simpangan ayunan Semakin besar simpangan yang diberikan Semakin besar frekuensi untuk berayun Kita masih ingat bahwa frekuensi Nah Frekuensi itu adalah Kecepatan Jadi cepatnya Atau jumlah Gerakan bolak-balik Jumlah gerakan Bolak-balik dalam tiap waktu Bolak-balik Bolak-balik dalam Satu sekon misalkan Jadi Semakin dia Bergerak bolak-balik semakin banyak Semakin cepat Maka Dia akan N per T ya Fanta Jumlah gerakan dibagi waktu Maka Dia akan Semakin Ini apa namanya Besar frekuensinya Oke Jadi Makin banyak bolak-balik Misalkan dalam satu detik Satu detik ada sepuluh gerakan Dibandingkan satu detik lima gerakan Maka Yang frekuensinya besar Yang sepuluh gerakan Tiap detik tadi Nah ini Semakin besar simpangan Frekuensi Akan semakin besar juga Salah ya Oke Karena Semakin besar Simpangan Justru frekuensinya Makin Kecil Karena kalau misalkan Dia semakin disimpangkan Semakin jauh Misalkan Semakin jauh Misalkan disini Gitu ya Dia akan Gerakan bolak-baliknya Akan makin lama Nah seperti itu Jadi maka Makin lama bergerak Yang dua Frekuensi ayunan Agar terasa ekstrim Frekuensi ayunan Dibuat lebih kecil Dengan memperbesar Waktu satu kali berayun Oke Yang nomor dua ini Hubungannya dengan Panjang tali Jadi tali yang pendek Tali yang pendek Nah Ini frekuensinya besar Frekuensi besar Frekuensi besar itu Talinya pendek Nah mungkin Dilihat Dari situasi Yang berada Di ilustrasi itu Kalau talinya panjang Semakin panjang tali Ayunannya itu Semakin panjang Maka otomatis Kerasannya akan Semakin ekstrim Misalkan Panjang Nah itu kan Akan semakin Lebih Lebih bisa Merasakan feelnya Tapi disini Hanya ditinjau Dari panjang tali Jadi Frekuensi kecil Kecil itu Talinya panjang Jadi talinya panjang Karena Frekuensi dan periode itu Hanya dipengaruhi oleh Panjang tali Nanti masa tidak Pengaruh Jadi semakin panjang Talinya Frekuensinya Semakin kecil Akan tetapi Kebalikannya Periodenya Makin besar Maka waktunya lama Memperbesar waktu Ini memperbesar Periode Periodenya Besar Jadi Saat frekuensi kecil Periodenya besar Ini benar ya Dua Tetapi ini kita Tidak melihat Dari konteks Banyaknya ayunan Karena kalau kita Melihat konteksnya Banyaknya ayunan Ekstrim itu Sangat Relatif Tergantung orang Yang merasakan Karena disini Konteksnya berada Di pinggir jurang Jadi semakin panjang Semakin ngeri Kalau misalkan Memperbesar frekuensi Cepat gitu Gerakannya Tapi syaratnya Talinya harus pendek Sementara disini Ekstrim itu Konteksnya adalah Talinya panjang Tiga panjang tali Semakin panjang tali Waktu yang diperlukan Satu kali ayunan Semakin besar Benar ya Nomor tiga benar Tadi Periode besar Berarti talinya panjang Berarti benar Karena periode itu Titin Waktu dibagi Banyaknya Getaran Jadi semakin panjang Yang mempengaruhi itu Hanya panjang tali Jadi benar Empat masa orang Masa tidak mempengaruhi Beberapapun masanya Sehingga jawabannya adalah Dua dan Tiga C Begitu Oke Oke Yang nomor Tiga belas ini adalah Prinsip kerja Dari sebuah garputala Anak-anakku Pahami bahwa Garputala ini adalah Sebuah alat Untuk Menggetarkan Jadi dalam garputala itu Ada Dua buah Tiang Yang saling dihubungkan Disitu nanti Dia akan bergetar Dan menciptakan Sebuah getaran Yang nantinya Akan timbul sebuah bunyi Ini biasanya Garputala digunakan Untuk Mengecek Pada resonansi Sebuah benda Untuk Mengecek Nada dasar Nada dasar Pada suatu benda Pada frekuensi tertentu Biasanya garputala Garputala itu Memiliki perbedaan frekuensi Sesuai dengan Kekuatan dia dipukulkan Dan juga Ada beberapa jenis Dari garputala Yang sudah Memiliki frekuensi tertentu Contohnya pada gambar ini Jadi X itu adalah Pemukul Garputala Yang Ada garputala Dan nanti dipukul Dengan frekuensi Yang berbeda-beda Kita lihat Disini ada beberapa jenis Garputala H, I, J, K, dan L Dimana Pada saat Pemukul X Itu Dipukul Dengan frekuensi 294 Hz Jadi Pada saat X ini memiliki frekuensi 294 Ternyata I dan L Ikut berbunyi Ikut bergetar Artinya apa? Frekuensi Pada garputala Yang lain yang ikut bergetar Itu memiliki frekuensi Yang sama dengan Garputala yang dipukul tadi Jadi Resonansi Resonansi Aduh Resonansi Ini tentang Resonansi Dia akan Sama-sama bergetar Jika frekuensinya Sama-sama bergetar Apabila Frekuensinya Sama Sama ya Frekuensi Sama Kata kuncinya Disama Sama-sama bergetar Jadi 294 Ternyata yang bunyi I dan L Artinya apa? I dan L Memiliki frekuensi 294 H 370 Dan J dan K 440 Nah kita Harus cocokkan Jawabannya Satu-satu Yang A Garputala I dan L Bergetar bersama Karena mempunyai Frekuensi Lebih rendah Salah ya Lebih rendah ini Salah Karena I dan L Bergetar bersama Karena memiliki Frekuensi 294 itu Yang B Garputala H Bergetar sendiri Karena Hanya Garputala H yang mempunyai Frekuensi Lebih tinggi Salah ya Bukan lebih tinggi Tapi sama dengan 370 C Garputala J dan K Ikut bergetar Setelah Garputala X Dentikan Oke ini benar Jadi walaupun Nanti setelah Dipukul Disesuaikan J dan K 440 440 Nanti ketika Dia didekatkan Dengan Sebuah Garputala Yang memiliki Frekuensi Yang sama Garputala J dan K Itu akan Terus bergetar Meskipun Garputala X Sumber Resonansinya Tadi Didiamkan Atau Dihentikan Maka Yang J Dan K Itu akan Terus bergetar Itu karena Resonansi Jadi Bunyi Yang awalnya Getaran Yang awalnya Dihasilkan Oleh X Frekuensinya 440 Akan Menggetarkan Yang memiliki Frekuensi Yang sama Garputalanya Nah pada saat Yang X Di stop Garputala J dan K Masih akan Tetap bergetar Begitu Jadi jawabannya Adalah yang C Yang D Salah karena Frekuensi Paling tinggi Enggak ya Jadi Frekuensi Itu yang sama Bergetarnya Walaupun Dia paling tinggi Misalkan Digetarkan Di bawahnya Yang gak Akan ikut Bergetar Karena harus sama Frekuensinya Jawabannya C Oke selanjutnya Nomor 14 Ada infografis Lensa cembung Mempunyai sifat Convergen Mengumpulkan cahaya Sehingga dapat Menghasilkan bayangan Bersifat nyata Nah nyata itu Pasti terbalik Dengan mengatur Jarak benda ke lensa Dapat dihasilkan Bayangan yang ditangkap Oleh layar Berikut adalah Hasil percobaan Dengan menepatkan Lampu Di depan lensa Dan berusaha Mendapatkan Bayangan Di dinding Oke Bayangannya Seperti ini Apabila Lampu Digeser 24 cm Mendekati lensa Maka Jarak lensa Ke dinding Oke Ini mudah ya Mas Ian Oke Disini Kita sudah Bisa mendapatkan Jadi Kalau syarat Syarat ya Syarat Untuk bisa Menentukan Sifat Bayangan Itu harus Tahu Dapat Fokusnya Nah Fokus itu Adalah Hal yang Paling penting Yang harus Kalian Cari Dalam Menentukan Sifat Bayangan Pada Cermin Maupun Lensa Nah Kita tahu Bahwa Fokus Nah itu Seper F Sama dengan Seper S Ditambah Seper S Aksen Atau Seper Jarak Ditambah Seper Jarak Benda Bayangan Nah ini Pertanyaannya Apabila Lampu Digeser 24 cm Mendekati Lensa Maka Jarak Lensa Ke Dinding Dan Sifat Oke Berarti Kita harus Temukan Fokus Dulu Lalu Kita harus Temukan Ruang Ruang Berarti Pertama Yang Kita Cari Itu adalah Cari Fokus Cari F Yang kedua Adalah Tentukan Ruang Nah Kalau Sudah Menentukan Ruang Maka Kita Apa Namanya Bayangan Yang Baru Gitu Ya Jarak Bayangan Yang Baru Nah Kita Harus Tahu Bahwa Disini 40 cm Itu S 10 cm Itu S Aksen Berarti Kita Bisa Menentukan F S 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 40, berarti kita bisa menemukan F nya sama dengan 40 per 5 artinya 8 cm fokusnya, nah kalau sudah ketemu 8 cm, berarti kita bisa menggambarkan, ini ilustrasi saja bisa kalian tentukan sendiri nanti misalkan F nya disini F nya disini adalah 8, otomatis yang awalnya tadi 40, berarti ini 2 F itu 16 berarti 40 cm awalnya itu benda berada di ruang 3 disini F nya 8 disini 2 F2 itu 16, nah sekarang apabila benda awalnya yang 40 tadi digeser 24 cm mendekati lensa berarti S yang baru S2 sama dengan 40 dikurangi 24 cm berarti sama dengan 16 cm 16 cm itu berarti benda nantinya akan terletak tepat di 2 F anak-anak tahu bahwa ketika benda itu berada tepat di 2 F tepat di 16 cm sifat bayangannya jika tepat di 2 F pasti sifat bayangannya akan sama besar bendanya bendanya disini pasti akan sama besar dan juga sama jaraknya nah artinya apa sama besar sama jaraknya kita pasti akan menemukan nah karena disana itu sifat bayangannya sama besar tepat di 2 F maka disini sifatnya adalah nyata gitu ya jadi sama besar kita lihat berarti jarak lenca ke dindingnya juga 16 cm nyata coba oke jadi kita lihat disini gampang ya berarti sudah ditentukan bahwa yang kedua juga dia akan sama besar disini 16 cm tingginya sama karena jaraknya juga sama sifatnya berarti nyata dan terbalik nyata terbalik sama besar nah akan tetapi kita lihat dulu dari opsi jawabannya ini dibandingkan dengan bayangan sebelumnya dimana bayangan sebelumnya itu S aksennya S aksen 1 itu sama dengan 10 cm sementara S aksen 2 itu 16 cm akan pastinya dia akan lebih besar ketika yang 16 cm ya jadi ini nyata terbalik dan lebih besar dari bayangan sebelumnya jadi ini soalnya sangat amat mengecoh sangat amat mengecoh jangan sampai nanti kalian terkecoh ini dibandingkan dengan bayangan sebelumnya bukan dengan bayangan pada saat itu jadi sifat bayangan dibandingkan dengan bayangan sebelumnya jadi lebih besar kalau kita ingin tahu ruang-ruangnya disini ruang 1 ruang 2 ruang 3 benda disini ruang 1 ruang 2 ruang 3 bayangan sementara ruang 4 bayangan ada disini jadi jawabannya adalah A selanjutnya untuk nomor 15 disini ada peristiwa perpindahan elektron perpindahan muatan dari kaca dan kain sukra serta plastik dan kain wall nah kita tahu bahwa peristiwa pada plastik terlebih dahulu ya kita lihat disini plastik itu akan menerima elektron dari kain wall jadi elektron dari kain wall itu akan berpindah sehingga wall disini akan melepaskan elektron yang bisa berpindah hanya elektron plastik dia akan menerima menerima elektron karena saya tekankan lagi hanya elektron yang mampu berpindah yang mampu pindah nah itu terus yang kedua yang kaca dengan kain sutra kaca itu akan melepaskan elektron ke kain sutra berarti disini kaca dia akan melepas elektron nah terus kain sutra dia akan menerima elektron elektron nah sehingga wall itu nanti akan bermuatan negatif plastik eh maaf wall akan bermuatan positif plastik akan bermuatan negatif disini kaca akan bermuatan positif dan kain sutra bermuatan negatif berarti kita lihat yang elektron elektron yang ada protonnya salah salah berarti jawabannya antara A atau D sekarang kita lihat yang A plastik melepas salah ya oke plastik seharusnya dia menerima elektron wall melepas elektron betul kaca dia melepas elektron kain sutra dia menerima elektron jawabannya delta oke oke lanjut nomor 16 disini ada sebuah rangkaian campuran seri paralel kuat arus yang listrik yang melalui hambatan 8 ohm dan 6 ohm berarti nanti I2 disini dan I nah ini kalau yang melewati 6 ohm I yang melewati 6 ohm itu akan sama dengan arus totalnya karena dia dirangkai secara seri arusnya sama seri itu arusnya sama I sama tapi pada rangkaian paralel nah paralel I nya berbeda dibagi justru ini aja V nya yang sama paralel V yang sama tapi I nya beda oke kita lihat disini berarti kalau ingin mencari kuat arus total kita harus tentukan R totalnya dulu R total disini yang pertama 20 dan 4 ohm ini akan menjadi 24 ohm karena dia dipasang secara seri lalu diparalelkan dengan 8 ohm berarti 1 per R paralel disitu sama dengan 1 per 24 ditambahkan 1 per 8 menjadi per 24 1 ditambah 3 berarti 1 per R P sama dengan 4 per 24 nah R paralelnya berarti 24 per 4 jangan lupa selalu kita balik R P sama dengan 6 ohm nah lalu disini R totalnya R total berarti 6 tambah 6 ya 6 ohm tambah 6 ohm sama dengan 12 ohm sehingga kita bisa mencari I totalnya I sama dengan V per R sesuai hukum ohm berarti 12 dibagi 12 berarti sama dengan 1 ampere nah otomatis jawaban yang melewati 6 ohm disini adalah karena sama dengan I berarti 1 ampere berarti B dan C salah berarti jawabannya antara A dan D sekarang kita lihat kita main logika untuk di soal yang kedua yang melewati hambatan 8 ohm berarti yang disini sekarang kalau di logika di logika saja tidak perlu menghitung kita main logika saja yang di atas ini saya jadikan 1 ini 8 ohm ini 24 ohm ada arus I1 yang melewati 24 ohm dan I2 yang melewati 8 ohm ini sudah saya serikan yang 24 ohm itu secara logika kalau ada arus yang masuk ke dalam hambatan besar pasti dia akan menjadi kecil ya arusnya jadi pasti disini I1 akan lebih kecil dibandingkan I2 kenapa kok bisa begitu karena I1 itu dihambat oleh 24 ohm sementara yang masuk ke dalam I2 itu dihambat oleh 8 ohm saja sehingga secara logika arus yang mengalir pada I1 akan lebih kecil dibandingkan I2 nah sekarang I tadi I tadi kan sama dengan 1 ampere nah logikanya pasti kalau kita lihat 2 jawaban 0,25 sama 0,75 pasti jawabannya D 0,75 karena tidak mungkin 0,25 itu kurang dari separohnya dari 1 jadi kalau misalkan lewat disini 0,25 misalkan jawabannya A ya pasti disini 0,75 nah kan salah harusnya I2 lebih besar berarti tidak mungkin jawabannya yang 0,25 yang bawah berarti D nah kalau kita ingin membuktikan kita bisa pakai perbandingan nah disini perbandingannya R yang lewat 1 banding R yang lewat 2 itu sama dengan 1 banding 3 eh sorry 3 banding 1 nah otomatis apa kalau kita mau mencari I yang lewat di 2 maka kita pakai perbandingan yang atas yang atas itu justru pakai R1 disini R1 per R1 ditambah R2 dikali I totalnya berarti sama dengan berapa R1 nya tadi 24 ya aslinya ya 24 dibagi 24 tambah 8 tapi kita pakai perbandingannya saja berarti 3 dibagi 4 dikali 1 3 per 4 ya berarti sama dengan 0,75 udah begitu saja jawabannya D ini pakai perbandingan matematika kita juga bisa ini kok kalau ini 3 ini 1 bukan 3 yang lewat sini 3 banding 1 R tapi I itu kebalik I1 banding I2 berarti 1 banding 3 gitu kalau misal pakai perbandingan I berarti kita bisa pakai yang lewat I2 itu 3 kali lebih banyak dibandingkan 1 1 itu kalau dibagi 4 ada 0,25 nah dapat I2 itu dapat bagian 3 berarti 0,25 kali 3 kalau I1 dapat bagian 1 berarti kita dapat 0,25 disini gitu gampang selanjutnya soal nomor 17 disini ada trafo ditanya ada 4 buah trafo ditanya apabila masing-masing trafo dihubungan dengan tegangan primer 220 maka urutan yang menghasilkan tegangan sekunder dari kecil ke besar oke disini mudah ya prinsipnya menggunakan rumus NP per NS sama dengan VP per VS sudah kita cocokkan satu-satu saja kita urutkan yang pertama nah disini perbandingannya kita cuma lihat perbandingan saja tidak perlu ribet ya karena sebenarnya begini kita kalau satu saja nomor 1 NP per NS berarti 500 karena disini ada PS 500 per 100 sama dengan VP nya itu 220 per VS nah ini coret-coret berarti tinggal 5 banding 1 berarti VS sama dengan nah ini dikali silang VS sama dengan 220 per 5 gitu berarti sama dengan 44 volt gitu untuk yang pertama nah karena kita sudah tahu perbandingannya gitu ya perbandingannya berarti kita tinggal membandingkan saja yang nomor 2 itu dia perbandingan VP banding VS nya sama dengan 4 banding 1 karena 8 banding 2 4 banding 1 yang ketiga itu eh maaf yang kedua ternyata yang bawah yang kedua terkecoh saya VP banding VS nya sama dengan 400 banding 800 4 banding 8 berarti sama dengan 1 banding 2 jadi VP nya 1 VS nya 2 berarti otomatis dia step up ya step up atau menaikkan tegangan berarti jadinya 2 kali nya berarti VS sama dengan 2 kali ini NP tadi wah salah NP banding NS berarti VS nya sama dengan 2 kali si VP oke berarti berapa VP nya 220 berarti ini 440 oke yang ketiga disini NP banding NS sama dengan 800 banding 200 berarti 4 banding 1 gitu ya eh 1 benar-benar 4 banding 1 disini berarti NP nya 4 kali lebih banyak dibanding NS berarti VS sama dengan 1 per 4 dari 220 oke berarti jawabannya adalah berapa 110 55 ya 55 volt yang keempat disini NP banding NS nya sama dengan 3 banding 9 oke 3 banding 9 atau 1 banding 3 ya toh berarti VS nya sama dengan karena NS nya 3 kali berarti 3 kali 220 berarti sama dengan 660 volt tuh berarti jawabannya adalah yang paling kecil kebesar ya kecil berarti yang mana dulu 1 terus 55 itu 3 terus yang ke 2 terus yang ke 4 1 3 2 4 jawabannya yang A oke 1 2 2 3